Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya, dan ini Good Teacher Jadi hari ini merupakan hari yang ibaratkan, ini langka banget sih akhirnya Mr. Mon datang ke Cerbon dan memasang satu line up body kit kita untuk Mazda 2 Kalau sebelumnya kalian mau tau siapa kok Mon, kalian boleh At Instagramnya, at Mon Kencana, bener gak kok? Ya, Mon Kencana Jadi di bawah nih ada linknya Dan tentunya kalau kalian yang pengen tanya-tanya soal hint, even Alvin Bocori nih kok Jadinya nih, kalian boleh aja langsung DM-DM, kalau mau regis buat nanti tahun depan Kalau ada event dimanapun di Indonesia, kalian boleh langsung kontak-kontak ke Komon satu ini Ya, jadi begitu awalan mulanya Dan setelah merakit kurang lebih 3-4 jam lah, ini mobilnya udah beres guys Dan tentunya kalau bicara soal podcast lagi, gue langsung mau tanya First impressionnya gimana kalau ngeliat ini? Kalau ngeliat ini sih first impressionnya top banget ya Jadi bisa dibilang kualitas lokal gak kalah sama kualitas luar Karena di lokal kita sendiri pun juga udah banyak banget ya Yang bagus-bagus, kualitas yang bagus-bagus Bisa ciptain body kit-body kit yang keren-keren juga Jadi udah gak kalah deh Gak perlu kita jauh-jauh cari di luar Oke, berarti lokal berat banget nih ya kok ya Banyak Jadi gini guys, ini menyinggung-menyinggung tentang lokal berat Kenapa gue disini nge-push terus biar produk Indonesia itu bisa maju gitu kan Dan tentunya kalau dilihat dari mobil Komon sendiri Kalau gue disini gak mau nyebut merek Langsung aja ini udah emang build untuk support Indonesia alias lokal pride Dimana yang mestinya emang bener-bener kita hargain banget nih namanya kreasi Indonesia kok ya Dan tentunya kalau bicara soal background Komon sendiri ini udah namanya enak kali ya Bosen banget namanya penjurian soal kontes ya kok ya Ini kita langsung bicara soal kontes aja gitu kok Nah sebenernya gini kok, kalau dari sudut pandang kontes sendiri Itu ada gak sih kok yang ibaratkan regulasi memberitahukan tentang Barang lokal itu di bawah barang OIM aftermarket gitu Atau gimana? Enggak Jadi memang khususnya di Hien sendiri ya Kita tidak menilai dari harga, tidak menilai dari origin barang itu Kita lebih melihat bagaimana barang ini bisa sesuai dengan konsep modifnya Lalu kita juga melihat bagaimana barang ini fitting dan finishingnya bisa bagus, bisa rapi Itu yang kita lihat Oke Jadi lebih ke fitting dan finishing Fitting, finishing, desain mungkin ya kok ya? Desain ya, pasti Oke, jadi guys ini Gue gak main belakang-belakang atau gak ngomongin Kok ngomongin begini ya disini? Enggak Ini bener-bener pure ya kok ya Kita disini bener-bener pure Jadi kalian Ini mudah-mudahan jadi kalian simak lagi nih guys Jadi suatu desain itu bukan berarti Selalu yang mahal dengan secara nominal yang akan menang Bener gak kok? Enggak Tapi gimana kalian itu mengutamakan konsepnya Konsep Ya jadi buat kalian juga ini untuk mendukung sesama kita nih Industri modifikasi di Indonesia ya kok ya Saya sendiri disini pengen ngewakilin Jadi ngasih tau gak selalu barang ciptaan kita yang di Indonesia itu Bisa dipandang rendah gitu kok Oh enggak Enggak ya? Enggak Nah sedangkan gini kalau Alvin punya pengalaman kok Contoh aja Saya pernah ngedesain untuk Galen sama Civic Itu orang luar tuh sampai interested banget gitu Sedangkan orang lokalnya di Indonesia kadang-kadang kayak mandang sebelah mata gitu kok Nah itu kan yang ibaratkan kita harus bareng-bareng disini Gimana caranya kita menggensikan produk lokal kita dong Disini setuju gak tuh menurut komor tuh? Karena jadi gini namanya modif ini kan balik lagi hal selera ya Setiap orang seleranya beda-beda Setiap orang preferensinya beda-beda Preferensi orang beda-beda Jadi kita gak bisa ngejudge Oh yang ini jelek Yang ini bagus Gak bisa Karena selera orang tuh beda-beda Ada orang yang bisa bilang ini bagus Ada orang bisa bilang ini jelek Jadi selera tuh beda Jadi modifikasi itu semua balik lagi ke preferensi masing-masing Ke taste-nya ya Ke taste masing-masing Yang perlu diperhatikan adalah Saat memodifikasi Konsep overall build-nya Itu harus laras semuanya Jangan semuanya bertabrakan Jadi kalau memang konsepnya ke Ambil kata ke street racing Nah kalau konsepnya ke street racing Ya semuanya ngarahnya ke sana Ke street race semua ya Desainnya semua ngarahnya ke sana Kalau konsepnya elegan ya semua ngarahnya ke elegan Jadi balik lagi Selera preferensi masing-masing Jadi gak bisa kita kotak-kotakin Oh lokal jelek Oh Jepang bagus Belum tentu Tapi memang Jepang sudah jalan lebih dulu Yes Mereka sudah membuat dari dulu Dan mereka sudah trial terus Akhirnya mereka punya produk yang Fitting-nya, finishing-nya, desain-nya itu bagus Nah begitu juga dengan kita Kita juga industri Indonesia kan sudah berkembang banget ya Berkembang banget kok Jadi dari dulu sampai sekarang Sekarang ini sudah jauh banget Sudah kelihatan banget Sudah bisa compete kok Sama dunia luar Oke 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 Berarti gini kok Tadi kalau menyinggung-menyinggung soal desain Berhubung Ini koko menggunakan Earth punya desain nih kok Menurut koko gimana Untuk desain Kita-kita mobil yang disini semua ada Koko kan mungkin udah pernah lihat review-review Mobil yang kita desain disini Itu berani adu gak sama luar? Berani dong Berani ya? Berani dong Berani dong Karena desainnya pun juga gak kalah kok Gak kalah kan kok ya? Gak kalah Jadi balik lagi nih Ini untuk kalian Kalau suruh nyebutin Merk satu persatu industri di Indonesia Mungkin Gue gak sanggup nih guys Cuman Gue cuma ngasih tau Tetap semangat ya kok ya? Yes Kita harus sama-sama Ya kalau bisa berkolaborasi gitu ya kok ya? Sebanyak-banyak mungkin kolaborasi Itu penting Dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain Apalagi sesama pemegang industri di Indonesia nih Iya kan? Jadi kalau bisa ini guys Ini Kasih juga video-video ini Sebanyak-banyak mungkin Ke teman-teman kalian Yang pengen memahami soal modifikasi Dan tentunya Local Pride kita nih Kita harus bener-bener sama-sama jaga Jadi ini Menurut gue Momen yang bener-bener Gue sendiri juga kan Kalau misalkan bahasa kontes Gue Gue jarang banget kontes kok Tapi kan Berhubung tau kok-kok gitu Jadi ikut Setiap tahun kan Kadang-kadang Di Jakarta gitu kan Turun ya kok ya Akhirnya sampai ya Gue disini Bener-bener thank you banget Common mau dateng kesini gitu Thank you juga Udah terima loh Iya Jadi kita sama-sama Kalau bisa sih Mengedukasi ya kok ya Kalau bisa ya Sama-sama gitu Mungkin persepsi common Gak 100% bener Gue 100% gak mungkin bener Nah Begitu juga dengan Omongan-omongan orang di luar Jadi balik lagi di Konsepnya harus seperti apa Balik lagi ke selera masing-masing Selera lagi gitu Jadi gak bisa kita ngejudge Masing-masing Modifnya Oh modifnya kok begini Gak bisa Karena preferensi orang beda-beda Selera orang beda-beda Oke Balik lagi yang penting adalah Ya itu Gimana caranya kita Modifin mobil kita Sesuai selera kita Apa yang kita pengen Konsepnya keluar Dan arahnya jelas Yang penting itu Mantap Oke Lanjut lagi ke topik terakhir Yang mungkin Alvin harus tanya Ke common Kok bisa Tadi kan ngomongin konsep terus nih Iya Kalau untuk mobil kokoh sendiri Ini buat kalian yang nonton Mazda seperti ini Kokoh konsepnya apa ini namanya Lebih ke aliran apa Kalau ini aliran ya Sementara sih daily use ya Daily use ya Daily drive gitu Iya Karena memang mobilnya juga dipakai buat harian Betul Bukan untuk show Bener-bener show Jadi memang harus Bisa mengakomodir dailynya juga Ibaratkan ambil kunci Starter Jalan kemanapun lah ya Iya Tapi balik lagi Karena kita lihat basic mobilnya ya Jadi dimana-mana modif itu kan Semua berawal dari basic mobilnya Betul kok Kalau basic mobilnya Mazda 2 ini ya Basic mobilnya lebih ke arah JDM Street race Cocok-cocoknya kesana Gak mungkin Mazda 2 terus kita bikin VIP VIP Dab Ring 20 Ring 20 Gak apa Pusing tuh kan Pusing banget itu Gak bisa daily itu bener Jadi balik lagi ke basic mobilnya sih Jadi kita punya konsep harus lihat basic mobilnya lagi Oke oke Berarti guys Kalau untuk pandangan seperti ini Mazda 2 ini daily drive-en ya konsepnya Daily drive itu juga merupakan satu konsep yang kalau bisa dibilang tuh sulit dibikin kok Oh ya? Iya Kenapa bisa dibilang gitu Kalau Alvin ngomong daily drive-en itu berarti kalian tuh harus menguji dulu Seberapa body kitnya harus bisa kepasang Yes Bener gak? Gondrong-gondrongnya tuh Berarti kan kita harus udah ngitung masalah fungsi Betul Kedua Soal pelek kayak kaki Iya Ban juga pengaruh Iya Kita pakai ban yang merek seperti apa Dan Apakah dia soft compound Apakah yang biasa tapi racing Nah itu kan pertimbangan Jadi kalau menurut Alvin sih daily drive itu lebih susah sih kok Iya Trial error-nya banyak Trial error-nya banyak banget Pasang fitment Alvin yakin Koko nge-set pelek-pelek sama ban seperti ini Juga gak langsung ceblus langsung jadi kan Enggak Nah Bulak-balik lah Nah kan Jadi proses modifikasi itu panjang guys ya Jadi Harus saling menghargai lah ya Koya Ya Gak boleh kapok Gak boleh kapok Panjangin usus ya Koya Biar sabar Gitu Oke Mungkin guys ini obrolan-obrolan ringan Yang kita Mungkin harus akhirin Yang jelas ini Mobil udah beres semua Puas ya Koya kerjaannya udah Oke semua ya Top ya Oke mudah-mudahan buat yang disana juga Nonton Gue sedikit promosi Kalau kalian pengen membeli produk body kit Earth Auto Concept Bisa lewat At Earth Underscore Garage and Store Dan tentunya bisa Tokopedia dan Bukalapak juga Karena program cicilan zaman sekarang lagi penting banget kok Penting Penting banget Masa covid begini kan Waduh Gak pakai cicilan pusing Pusing langsung Oke Jadi mungkin gitu guys Gue ingetin lagi Kita juga ada 7 Instagram Dan tentunya Instagram common Kalian mau tanya-tanya event soal hint Boleh ke common Ini linknya ada di bawah sini Dan Thank you for watching And be the best on it guys See ya Bye bye Terima kasih telah menonton